Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai topik analisis bahan aktif dalam sampel biologis Pengertiannya yaitu ini termasuk dalam bioanalisis yaitu analisis senyawa baik itu endogen maupun exogen kalau obat exogen ya masuk obat secara kuantitatif maupun kualitatif dalam sampel biologis dengan metode yang sahih ya disini maka saya akan menjelaskan mengenai proses seperti sampelnya yang akan kita ekstraksi dari matrix biologisnya itu seperti apa ya kemudian bagaimana memvalidasinya dan lain-lainnya akan saya bahas di ruang lingkup untuk bioanalisis kita melihat bahwasannya disini dapat digunakan dalam bidang forensik itu untuk penyalahan gunaan obat ataupun overdosis juga kita bisa lihat seperti penggunaan morfin, heroin, amfetamin itu juga termasuk dalam lingkup analisis bioanalisis ini yaitu analisis penyawa aktif dalam sampel biologis biasanya kita akan mengecek urinya apakah dia pengguna narkoba atau tidak kalau untuk dalam bidang farmasi itu biasanya bisa digunakan untuk uji BABE yaitu bioefabilitas dan bioequivalen atau TDM terapi drug monitoring kemudian juga pengembangan obat baru kalau di dunia kedokteran bisa menggunakan pemeriksaan analisis DNA ya jadi kita bisa mengetahui apakah misalnya benar enggak anaknya si A ini anaknya siapa itu bisa melakukan analisis DNA kalau untuk kimia juga bisa penyemaran lingkungan pemeriksaan residu ya bisa juga biokimia juga jadi banyak sekali ya tapi kita fokus pada aspek mungkin lebih ke arah ke farmasi sama ke forensik disini ya oke manfaat bioanalisis di bidang farmasi seperti saya sudah sebutkan uji BAPE dalam suatu setiaan farmasi jadi ada beberapa obat yang wajib harus memenuhi persyaratan BAPE biasanya obat dengan indeks terapi yang sempit maka harus dibandingkan dengan produk inovatornya seperti apa maka wajib dilakukan proses analisis senyawa kimia dalam sampel biologis ya kemudian menilai farmakokinetik klinik kemudian pemeriksaan penyalahgunaan obat pengembangan obat baru riset mengenai obat ini hampir sama ya untuk bioefabilitas dan bioequivalen suatu setiaan informasi bioefabilitas adalah persentase atau kecepatan yang ada dalam suatu produk mencapai atau tersedia dalam sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau aktif setelah pemberian produk diukur kadarnya dalam darah atau dari ekspresinya dari urine jadi kita harus membandingkan apakah produk misalnya yang sering dilakukan di ABE ini adalah indeks terapi sempit seperti digoksin itu kita lakukan uji BAB karena dia termasuk salah satu indeks terapi yang sangat sempit seperti juga penggunaan warfarin itu seperti juga maka kalau misalnya suatu industri farmasi ingin memproduksi ini maka harus lolos uji BAB karena kita harus memastikan perbuasannya profil farmakogenetik itu sama seperti inovator karena memang indeks terapi yang sempit untuk itu diperlukan adanya penetapan kadar obat dalam darah atau cara antuk bulanya biasanya BAB lebih kita gunakan pada darah ataupun urin yang di jadi kita akan bisa melihat profilnya seperti apa kalau seandainya profil inovator seperti ini dan obat kita seperti ini yang kita produksi meskipun sama-sama bahan aktifnya sama tapi proses pelepasannya berbeda maka akan proses tersebut akan dirijak jadi usahakan similar jadi kita akan mengetahui bagaimana tes tengahnya kemudian konstanta absopsi konstanta eliminasi dan area underproof seperti apa dan sebenarnya kita bisa melihat bahwasannya kalau kita sebagai seorang farmasis produk seperti obat glimipirit itu untuk diabetes itu antara produk A produk B produk C itu kan kadang-kadang relatif beda jauh ada yang mahal sekali yang setengah mahal ada yang murah itu seharusnya sebagai seorang farmasis kita di pelayanan klinis profil dari BABE itu menentukan kita bisa menilai obat ini bagus atau tidak karena kita bisa bandingkan dengan inovator yang kalau berbeda jauh maka kita bisa tahu bahwasannya oh ini kurang bagus dari segi pelepasannya ataupun ekskresinya kita bisa melakukan penelitian untuk farmakogenetic klinik biasanya digunakan untuk penetapan kadar obat dalam darah untuk cairan biologis pada penderita ini jarang dilakukan di rumah sakit karena biayanya sangat mahal diperlukan juga peralatan khusus tapi tidak memungkinkan juga bisa dilakukan bagi memang pasien tersebut membutuhkan seperti biasanya kita lakukan pada terapi-terapi dengan indeks terapi yang sempit seperti digoxin kemudian gentamicin ini injeksi karena neurotoxin kita kita juga memantau seperti apa bisa fenytoin lithium citrate kita bisa memantau untuk PDM nya rapid drug monitoring apakah dia nanti melebihi dari toksis kadar toksisitas atau dia kurang dari efektifitasnya seperti apa sehingga kita harus memantau karena memang biasanya indeks terapi sempit itu kurang dari 10 kalau untuk digoxin aja sendiri hanya 2 ini sangat kita harus hati-hati penggunaan digoxin untuk pemeriksaan obat seperti doping ini bisa digunakan untuk penyalahgunaan narkoba kita bisa melihat apakah benar dia pemakai dia diurinya mengandung heroin morfin amphetamine cocaine golongan barbiturat atau benjodiazepine ya kemarin beberapa artis seperti Lucinta Luna dia menggunakan benjodiazepine itu kan dianalisis melalui urin apakah mengandung atau tidak van aktif tadi kita bisa memantau nya dengan seperti itu ataupun beberapa atlet apakah dia memiliki memiliki doping ya untuk juga kita bisa melihatnya oh ternyata dia menggunakan doping obat-obatan juga tidak boleh ya biasanya untuk atlet inju itu biasanya supaya badannya masuk dalam kelasnya maka dia menggunakan obat purus maik karena dia dapat mengeluarkan cairan tubuh sebanyak-banyaknya sehingga akan masuk dalam pertandingan di bobot yang semestinya itu juga bisa terjadi atau untuk atlet-atlet yang dipaksa menggunakan kortikosteroid karena latihan yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan dia tidak mengalami rasa sakit kalau berlatih berlebihan itu juga tidak boleh banyak doping-doping yang juga tidak boleh dalam dunia keatitan sehingga dapat dilakukan disqualifikasi ya pengembangan obat baru tentunya memang kita harus mengetahui biasanya dilakukan pada uji fase pertama fase pertama ini untuk orang yang sehat maka kita melihat obat ini dieskresikan diurin seberapa banyak apakah dieskresikan dan volume distribusinya seperti apa kita juga bisa melihat untuk profil obat-obat baru yang baru akan dikembangkan kemudian riset tentang obat juga bisa mekanisme ekskresi obat dalam tubuh lewat ginjal urin atau lewat hepar atau metabolisme obatnya seperti apa kemudian kita bisa melihat mempelajarinya itu adalah fungsi-fungsi kita mempelajari analisis obat dalam sampel biologis sekarang saya akan masuk pada sampel biologis sendiri yaitu sampel yang terdapat dari makhluk hidup kalau kita fokusnya pada manusia namanya makhluk hidup dalam bentuk sampel biologis ini cairan atau padatan atau mix keduanya juga bisa kalau cairan bisa cairan cerebrospinal ya cairan cerebrospinal air mata keringat air liur mempedu cairan sendi cairan lambung atau urin asi juga bisa kemudian konsidensinya solid yaitu seperti otak jantung ginjal paru-paru nanti kalau ada kasus pembunuhan ya diracun misalnya maka kita bisa melihat oh di ginjal ini terutama kalau lewat makannya di lambungnya ada gak kandungan yang menyebabkan orang itu meninggal kita bisa menganalisisnya juga kemudian mix sampuran seperti darah karena darah itu ada sel darah padatannya ada beruntuk cairannya yaitu plasma atau serum kemudian fesis dan lain-lainnya itu satu campuran oke sebagai sebagian besar sampel biologis mengandung banyak komponen sangat kompleks karena kompleks maka diperlukan penanganan khusus karena pengaruh pH kemudian degratasi oleh enzim-enzim itu sangat mempengaruhi proses analisis masing-masing sampel biologis mempunyai karakteristik yang spesifik maka diperlukan juga proses preparasi yang berbeda jadi kalau kita melakukan analisis dianformasi itu mungkin lebih mudah daripada sampel biologis sampel biologis ini butuh treatment yang khusus dan sifat obat dalam sampel biologis mungkin dalam bentuk obat butuh parent drugs atau dalam bentuk metabolitnya atau bisa konjugat metabolit karena kita tahu waktu kita dulu belajar mengenai prinsip-prinsip metabolisme obat akan dapat di metabolisme fase 1 fase 2 itu akan berubah-ubah jadi kalau misalnya kita mengamati paracetamol tidak mungkin dalam bentuk paracetamol utuh mungkin dalam bentuk konjugat dengan glukonuridase dan lainnya kita harus tahu hal-hal seperti itu permasalahan dalam preparation sampel bagaimana mengisolasi analik dari matriks biologi juga penting mempertimbangkan proses ekstraksi yang tidak sederhana pemilihan metode ekstraksi pemilihan solver pemilihan senyawa kimia bahkan pemilihan metode analisisnya sangat berpengaruh sampel preparation yaitu kita lakukan pengambilan sampel kemudian jadi kita harus proses-prosesnya collection yaitu mendapatkan kemudian mengambilnya bagaimana preparasi sampelnya seperti apa ini juga sangat risk dalam pembahasan ini ya untuk sampel biologis ada darah urin saliva fesis yang perlu diperhatikan prosedur untuk pengkoleksian spesimen penting untuk analisis kuantitatif dan harus reproducible sampel darah diusahakan tidak terjadi hemolysis hemolysis itu adalah pecahnya sel dara merah karena akan mempengaruhi pada senyawa aktif di dalam sel dara merah daripada di dalam plasma lisisnya sel memberikan hasil bisa positif palsu di cairan biologis ini kita akan membahas satu per satu mulai dari darah urin keringat sperma cairan follicle dan lain-lain cairan seribos penalis contoh untuk darah bagaimana prosedurnya pengambilan itu juga penting efek penyimpanan senyawa aktif konsentrasi senyawa aktif dalam plasma atau serum menurun karena lamanya plasma atau serum kontak dengan sel darah merah sangat berpotensi menurunkan konsentrasi senyawa aktifnya karena ada proses absorpsi sehingga perlu segera dibisakan untuk mendapatkan plasma atau serum jadi kalau misalnya ada kita ingin meneliti orang ini mengguna atau tidak kita ambil sambil darahnya segera dilakukan proses analisis jangan oh besok ajalah gak apa-apa si capek maka bisa negatif palsu bisa positif palsu bahaya kebanyakan akan negatif palsu jadi segera harus dilakukan penyimpanannya juga harus tertutup rapat di file atau jub biasanya ependrof itu lebih bagus yaitu polypropylene dan kalau misalnya ini disimpan pada suhu yang rendah langsung negatif 70 derajat celsius kemudian keatianalisis maka harus disairkan kembali untuk menghindari hemodialisis maka perlu menggunakan jarumnya harus cara pengambilannya juga harus hati-hati transfer sampel ke dalam wadah pengkoleksi seperti kita kalau misalnya cek lab biasanya ditambahkan anti-gaovalan tidak boleh digocok karena digocok tanpa menyebabkan terjadinya hemofisis ya kemudian wadahnya usahakan inet jangan sampai dia berinteraksi dengan darahnya biasanya kita tambahkan anti-kogelan supaya dia tidak menjen dan jangan lupa diberikan label lama pelakuan waktu tanggal ini penting supaya tidak tertukar pada darah kita ada sel darah merah plasma atau serum sel darah merah selalu kita pisahkan dulu menggunakan centrifus kita biasanya akan menganalisis plasma atau serum apa bedanya plasma plasma adalah bagian darah yang ditampung dalam wadah yang mengandung anti-keokulan daerah supernatan kuning geni adalah plasma jadi plasma ini punya fibrinogen fibrinogen itu adalah suatu endogen yang menyebabkan terjadi penjendalam maka supaya tidak menjendal wadahnya dikasih anti-keokulan biasanya heparin bisa kalau serum adalah darah yang ditampung dalam wadah tidak mengandung anti-keokulan karena serum kita tahu dia tidak mengandung fibrinogen sehingga dia tidak akan menyedal cairan surat permatan kuning adalah serum nanti kalau kita lihat saat di centrifus ini adalah cel dara merah cel dara putih disini adalah plasma plasma mengandung fibrinogen sehingga dapat mengalami penyedalan maka nanti untuk mengambil ini wadah file-nya yaitu kita kasih anti-keokulan tapi kalau serum dia tidak mengandung fibrinogen jadi wadahnya tidak perlu kita kasih anti-keokulan anti-keokulan yang bisa digunakan yaitu heparin-NA EDTA atau garam oksalat kandungan jarungan biologis itu ada protein sebagian besar senyawa-senyawa endogen metabolit dan makanan yang kita makan juga terkandung sehingga mengganggu proses analisis maka untuk analisis kuantitatif proses proteinnya harus dibisarkan atau protein tidak dibisarkan tapi biasanya cenderung kita lakukan proses pemisahan protein dalam plasma atau serum tersebut biasanya kita lakukan pengendapan proses pengendapan dapat dilakukan dengan beberapa treatment golongan asam kita berikan 20-40% trichloroastat PCA atau asam tungstat atau asam perkolorat atau golongan garam amonium sulfat voluminium klorida natrium sulfat juga bisa golongan pelarut organik diberikan dua kali volume dari serum atau plasma bisa metanol asid nitril alkohol atau golongan enzim yaitu enzim proteolitik ya pemendapan protein pada plasma atau sirin ya jarang dilakukan dengan proses denaturasi kita tahu kita tahu proses denaturasi adalah dimana seperti kita masak telur saat kita panaskan telur yang akhirnya liquid maka dia akan mengalami denaturasi menjadi padat itu adalah mengendap tapi ini tidak efisien dan dapat merusak analit analit bisa mengalami kerusakan jadi kita biasanya jarang menggunakan proses kemah masal kalau tadi menggunakan garam yaitu ammonium sulfat cukup eksifisien ya supernatan akan meningkat karena penambahan tersebut dan pH akhirnya adalah 7 dengan YNSO4 NaOH juga efisien endapan akan halus pH-nya 7 dapat dilakukan pada termgator termal kalau asam perkorat efektif tapi harus dalam dingin karena dia sangat eksplosif ya jadi asam perkorat ini sangat eksplosif pH air adalah karena kita tambahkan asam tidak 7 kurang dari 7 analit dapat terekstrasi dengan baik ini adalah salah satu kelebihan menggunakan asam perkorat kalau TCA triculoseat sangat efisien reagen harus diginingkan dan reagen sukar dibisakan dari analit ya jadi menggunakan TCA juga bisa setelah itu karena dari pengendapan lakukan proses filtrasi ya ke rugian pengendapan protein biasanya bahan aktif ikut terkopresifikasi sebagian sehingga persentase recovery rendah ini dapat menyebabkan negatif palsu ya kalau protein tidak dipisahkan itu bisa dengan syarat larut organik untuk mengekstraksinya digunakan harus sangat melarutkan senyawa aktif yang akan di ekstraksi jadi kan di serum atau plasma itu ada zatnya dan tercampur dengan protein kalau misalnya kita lakukan pengendapan protein otomatis protein memadat maka ada cairanya kita mengandung zatnya kita bisa-pisahkan dari proteinnya tapi konsekuensinya nanti adalah ada beberapa zat yang juga ikut mengendap di protein tersebut terabsorpsi sehingga tidak berkurang persentase overnya rendah tapi ada beberapa cara kita tidak memisahkan proteinnya asal kita nanti mengekstraksi dengan suatu pelarut organik tapi kita harus meyakinkan dia akan terserap terekstraksi dengan sempurna kalau tidak maka itu juga bisa mengalami negatif palsu kemudian untuk untuk obat protein sangat kuat maka dilakukan proses filtrasi maupun dialisis agar dia tidak terikat sama protein jadi caranya tadi di sentrifus biasanya 5-10 menit kemudian diberikan diambil plasmanya sel darah merahnya dibuang kemudian nanti kita lakukan pemberian anti-kaugulan bisa asumsi terat ETTA atau heparin kemudian jika tidak langsung dianalisis dibekukan di minus suhu 70-80 derajat untuk senyawa-senyawa misalnya ada senyawa golongan ester maka ditambah esterase inhibitor NAF untuk senyawa tertentu morfin bila disimpan lebih dari satu bulan harus diberikan antioksida vitamin C hindari kontaminasi ditempatkan pada tabung yang bersih untuk urin urin ini lebih gampang karena kita tahu cairan biologis itu untuk darah banyak mengandung protein tapi kalau urin itu dalam kondisi normal tidak akan mengandung protein sehingga komposisinya itu lebih mudah daripada sampel biologis berupa darah cuma disini sebagian besar obat itu saat diestirasikan ke urin dia adalah fase 2 yaitu terkonjugasi seperti dengan molekul polar seperti glukonidase sulfonase kemudian mepilasi dan lain-lainnya sehingga dapat obat tersebut itu harus dilepas dengan proses selama kali harus di hidrolisis oke bebas protein dan bebas lemak dapat langsung di ekstrasi dengan pelarut organik jadi enak kalau dengan urin langsung kita teliti zat apa kita ekstraksi aja dengan pelarut organik harus diperhatikan PH-nya kadang-kadang kita tahu bahwasannya opa bersifat asam lemak dan basa lemak ini beberapa orang juga pintar kalau supaya pengguna itu diperiksa urinnya supaya negatif maka dia karena morfin itu kan bersifat basa maka dia minum yang asam-asam supaya mengasapkan urin sehingga dia hilang dari urin yang bisa mengalami negatif pasu tapi sangat-sangat dipengaruhi oleh PH-urin penggunaan antasida otomatis akan meningkatkan PH semakin basa mempengaruhi kelarutan obat dalam morfin di urin jika dibiarkan juga akan melepaskan CO2 karena CO2 ini menyebabkan dia akan bersifat semakin basa fosfat onorganic dalam urin juga akan dapat mengendam karena urin ini juga mengandung bakteri kalau darah tidak kalau urin ada bakteri biasanya diberikan pengawet seperti toluennya kalau misalnya disimpan supaya tidak diterdegadasi oleh proses bakteri oke kita bahas mengenai wadahnya harus inet ditambahkan preservatif untuk mengambat pertumbuhan bakteri seperti timol toluen toluen formaldehyde asam horat karena adanya pertumbuhan bakteri tetap mendegradasi dari zat aktif yang kita analisis oke senyawa aktif terdegadasi pada suhu 4-6 celcius tidak lebih 10-15 yang diperlukan untuk penelitian metabolisme diperlukan total volume jadi harus ditampung semua untuk keperluan metabolisme obat penyimpanan tergantung stabilitas dari senyawa juga asih jarang untuk asih untuk beberapa memang penelitian dimenskap apakah obat ini terekskresikan pada air susu air susu juga bisa karena berhubungan dengan bayi yang akan disusui oleh ibunya sehingga jangan sampai ibunya minum obat sesuatu kemudian karena masih menyusui anaknya juga ikut padahal nantinya tidak sakit maka itu juga berbahaya maka biasanya untuk keperluan penelitian obat diekskresikan melalui asih biasanya kurang lebih 1% kemudian juga biasanya obat-obat yang bersifat basah lemah yang kemudian kita untuk saliva ini kandungannya etretolid enzim-enzim petialin dan lain-lainnya tapi jarang kita ambil dari saliva keringat juga besar sperma juga jarang untuk padatan seperti otak jantung mengandung protein lipid elektroid senjawa endogen dan lain-lain kita biasanya akan melakukan proses penghalusan dulu kemudian preparasi sampel juga untuk padatan dilakukan homogenizer dilisiskan dengan STS 10% kemudian ekstrakti diperoleh ekstraksi untuk proses analisis tadi padatan ini kalau untuk disimpan jauhnya segini dilakukan homogenizer digunakan dengan teflon pendel automatic dicah-cah dikater diberikan enzim leopeptin atau oprotinit kemudian dilakukan centrifus dengan ini kita bisa lakukan berapa menit untuk mengambil wall cell fraksi sitosol atau fraksi membrannya biasanya opat berada-ada di fraksi sitosol ataupun di keseluruhan dari sennya metode analisis bisa digunakan secara kimia spektrofotometi spektrofotometri kromatografi gas HPLC KCHP dan lainnya kemudian LCMS MS atau spektrofektin masa MS biologi menggunakan PCR Eastern atau Western blood atau imunologi seperti ELISA yang tergantung atau yang kita akan gunakan analisis kuantitatif validasi metode antisipasi pengaruh senyawa endogen kita harus tahu endogen itu ada jad-jad yang ada di dalam tubuh itu endogen kalau obat itulah exogen kita kan harus menganalisis exogen bukan endogennya tentukan LOD LOQ akurasi kadang-kadang diperlukan teknik adisi karena sedikit kecil sekali kandungannya dan harus teknik adisi harus divalidasi untuk USB seperti kemarin ada kategori 1, 2, 3 kalau 1 adalah bahan obat dalam setiaan untuk 2 adalah cemaran cemaran juga bisa dilakukan secara kuanti atau kualitatif kemudian kalau 3 adalah disolusi kalau 4 kemarin saya mengingatkan yaitu uji elusi struktur bagaimana ini termasuk mana apakah termasuk disini kategori 1 tidak dia adalah kategori 2 dia anggap hampir seperti cemaran karena kadarnya sangat kecil maka contoh orang pengguna morfin apakah kita perlu mengetahui kadarnya berapa BPM dalam uring tidak kan maka itu analisis kualitatif kita tidak bentuk kuantitatif apa kalau kualitatif itu kita persyaratannya yaitu spesifitasnya harus bagus ada LOD limit of detection jadi kandungan berkecil yang dapat dianalisis oleh metode analisis tersebut sehingga jangan sampai orang itu asinya pengguna ternyata lolos karena metode analisisnya itu tidak bisa menganalisis keberadaan senyawa tersebut kan ya otomatis jelek kalau seperti itu keterulangan juga harus bagus jadi dilakukan dimanapun dimanapun juga harus bagus nah itu kita tidak perlu lakukan linearitas kemudian akurasi presisikanlah so what kita hanya ingin mengetahui ada enggak kandungannya ada dalam kecil banyak ataupun sedikit ataupun banyak itu juga udah pelanggaran hukum sehingga yaudah jadi cuma selektif sama LOD tapi kalau misalnya dia mabuk atau tidak masalah kandungan etanol dalam barah atau urin orang ini digatakan mabuk orang ini tidak kan ada memang seperti tua itu kan juga ada mengandung sedikit etanol tapi tidak memabukkan sehingga contoh ada orang kecelakaan menabrak orang kita analisis apakah dalam pengaruh etanol atau tidak alkohol atau tidak maka kita analisis maka itu perlu dilakukan proses validasinya yaitu spesifik LO dialoginya harus linearitasnya harus akurasinya persisinya harus jadi tergantung apa yang kita lakukan analisis jadi prosesnya sama hampir sama cuma disini ditambahkan LOD LOQ kemudian kalau obat banyak sehingga tidak perlu LOD LOQ sudah saya jelaskan tentang harus metodenya spesifik dan selektif mampu mengenali kalau tidak bisa mengenali jangan dipakai apa yang dimaksud batas deteksi ini contoh adalah ini bunga seperti kadar besar kita bisa mengamati itu bunga tapi kalau kadarnya kecil kecil ini mulai kita bingung ini apa kamar apa ini kaca itu adalah limit of detection kita tidak bisa mendeteksi kalau ukurannya kadarnya semakin seperti ini tapi kadarnya besar kita bisa tahu makanya kalau bisa mendeteksi mungkin di 4 ini ini adalah kita masih bisa mendeteksi atau di 5 ini ini adalah limit of detection LOQ limit of quantity jadi bedanya apa jadi limit of detection itu batas terkecil yang dapat bukan batas konsentrasi terkecil dari suatu zat yang akan kita analis masih bisa diketahui oleh alat tersebut tapi kalau LOQ itu konsentrasi terkecil yang masuk dalam rentang akurasi dan presisi biasanya adalah 10 kali dari ini ya signal blame kalau yang limit of detection 3 kali dari signal blame seperti ini ini noise kalau limit of detection itu 3 kalinya jadi ini peaknya segini harus 3 kalinya kalau untuk limit LOQ adalah 10 kalinya paling tidak jadi kalau kita lihat ini kurval linearitas ini adalah LOQ ini batas konsentrasi terkecil yang masih masuk dalam akurasi dan presisi ini adalah disebut LOD ini sudah tidak bisa kita deteksi dan linearitasnya tetap untuk seperti ini R hitung lebih besar daripada L4 susah banget mendapatkan nilai TXO kurang dari 5% tapi memang kita usahakan bisa salah satu kalau obat kalau bisa TXO itu adalah kurang dari 2% 2% bagus kalau untuk akurasi kalau obat 98% sampai 102% karena ini konsentrasi kecil boleh untuk antara 80% sampai 120% untuk presisi kalau untuk obat dalam setiaan mungkin adalah kurang dari 2% kalau disini boleh RSI-nya sampai 20% 20% bisa diulang repetibilitasnya jangan sampai orang dinyatakan dia pengguna morfin ternyata lab sini dengan metode ini positif sana negatif nanti kita bisa dimarahin sama di hati hakiman kita tidak kompeten harus reproduksi juga di lab mana pun harus bisa tugas darilah jurnal penelitian tentang analisis senyawa kimia dalam sampel biologis kemudian artikan dan pahami cara proses metode analisisnya banyak sekali kalian bisa cari jurnal-jurnal supaya bisa memahami kalian nanti menganalisis dia menggunakan pengendapan protein yang menggunakan apa proses ekstraksinya seperti apa kalian analisis review artikel terima kasih mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan semoga informasi ini bermanfaat bagi diri saya dan kehidupan kalian untuk menjadi seorang apoteker saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh